Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Untuk bisa subscribe terlebih dahulu Jangan lupa like, komentar, dan share Jika video ini memang bermanfaat Untuk teman-teman semua Nah, pada video kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana melakukan regresi berganda Dengan menggunakan SPSS Nah, video ini dibuat oleh Beberapa mahasiswa saya Yang akan saya bagikan lagi kepada teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat dan membantu Khususnya bagi teman-teman mahasiswa Yang sekarang sedang menyusun Penelitian Silahkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan Mengenai pengolahan Data statistika Yaitu uji regresi Linier berganda Sebelumnya Perkenalkan kami dari Mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia Semester 5 Jurusan Administrasi Bisnis Dan Manajemen Yang terdiri dari Siti Asgina Fauzia Tiara Cantika Putri Dan Widia Kami akan melakukan pengujian Menggunakan uji regresi Linier berganda Dan pengujian yang akan kami lakukan Di antaranya adalah Uji instrumen Uji asumsi klasik Dan uji hipotesis Data yang digunakan berdasarkan penelitian yang berjudul Instagram Advertising Respond Case of Instagram User in Sukabumi Variable yang diuji Terdiri dari Empat variable independen Yaitu Entertainment Value Corruption Information Economic Dan satu variable dependen Yaitu Attitude Towards Social Media Advertising Pada pengujian kali ini Melibatkan 300 responden Dengan cara Menyebarkan kuesioner Berbasis online Menggunakan Kuesioner Nah kita sekarang lanjut Untuk pengujian Yang pertama Yaitu Menguji instrumen Nah disini Kita sudah punya Data yang ada di Excel Kita lihat Kita perbesar dulu Sebentar Nah disini Kami telah memiliki Data Variable X Yaitu Entertainment Yang kedua adalah X2 Disini ada X3 X4 Dan Y Nah untuk Uji validitas sendiri Kita akan Menggunakan Data Dari Responden nomor 1 Sampai Responden nomor 3 Yang pertama Kita disini Akan menguji X1 dulu Yang Entertainment Ya kita Copy dulu Datanya Dari Excel ini Dari Responden 1 Sampai Responden 30 Nah setelah kita Copy Dari 30 Responden Kita Buka Dulu SPSS Nah disini Kita langsung Paste Atau juga Kalian bisa Masukkan Datanya Tidak melalui Copy Paste Seperti itu Bisa langsung Dari SPSS Nah disini Kita akan Ke variable view Dulu Untuk mengganti Namanya Disini Kita beri nama Karena tadi Datanya X1 Kita beri nama X1A X1B X1C Dan seterusnya Nah penamaan ini Berguna untuk Membedakan Antar Pertanyaannya Supaya kita Lebih Mudah Untuk Melakukan Pengujian Nah Tapi Jangan lupa Untuk yang terakhir Adalah X1 Total Setelah itu Kita beri Label Karena tadi X1 nya Adalah Entertainment Jadi kita Bisa langsung Ketik Aja Nah Kita Dikopi Aja Dipaste Jadi semuanya Namanya Sama Lalu Kita untuk Pengukurannya Bisa menggunakan Scale Dirubah Semuanya Menjadi Scale Setelah itu Kita kembali lagi Ke data view Untuk melakukan Pengujian Kita ke Analyze Lalu ke Coralette Lalu Bivariate Nah ini adalah Untuk menguji Validitas Kita copy Kita copy Semua Datanya Ke Sebelah sini Setelah itu Kita pastikan Dan Klik OK Nah kita Tunggu Datanya Ini adalah Hasil output Dari Uji Validitas Nah Untuk mengetahui Apakah Valida atau Tidaknya Data yang Kita miliki Kita bisa Melihat Dari Bintang-bintang Ini Nah ini adalah Salah satu Untuk penentukan Dia valid Atau tidak Ataupun Juga kita bisa Membandingkan Antara Nilai signifikansi Dan Atau juga Bisa Membandingkan Antara R Hitung Dan R Tabel Tapi untuk Lebih mudahnya Kita lihat Bintang-bintang Ini Kita lihat Semuanya Ada Bintangnya Berarti Ini valid Nah Disini Namanya Version Correlation Yang ada Bintangnya Kita cek Satu-satu Karena disini Terlihat Sudah Ada Bintangnya Semua Berarti Ini datanya Dapat Dikatakan Valid Nah Ini kan Uji Untuk X1 Untuk X2 X3 X4 Dan Y Dilakukan Dengan Cara yang Sama Lalu Kita akan Melakukan Uji Realibilitas Untuk Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Untuk Uji Realibilitas Datanya Masih sama Kita langsung Saja ke Analyze Langsung Ke Scale Lalu Kita pilih Realibility Analysis Nah Disini Kita Masukkan Semua Data Terkecuali Yang X Total Jadi X Total Kita Kembalikan Saja Lalu Kita Pastikan Disini Modelnya Alpha Setelah Itu Kita Klik OK Nah Untuk Melihat Apakah Datanya Reliable Atau Tidak Kita Bisa Melihat Dari Hasil Output Ini Nah Disini Datanya Itu Datanya Itu Reliable Dikarenakan Nah Kita Bisa Melihat Dari Nilai Derajat Kesalahannya Atau Nilai Alpha Yang Lebih Besar Daripada 0,6 Maka Dinyatakan Reliable Karena Disini Datanya 0,9 Berarti Reliable Nah Selanjutnya Kita Kembali Lagi Ke Excel Untuk Melakukan Uji Asumsi Klasik Nah Kita Disini Bisa Langsung Saja Kopi X1 Total X2 Total X3 Total X4 Total Dan Y 15 Nah Disini Saya sudah Memiliki Datanya Yang Telah Dikopi Dari Data Excel Lalu Kita Ke Variable View Untuk Merubah Namanya Jadi X1 X2 X3 X4 Dan Y Nah Nilai ini Adalah Nilai total Dari masing-masing Variable Lalu Disini Kita beri Label Sesuai Dengan Nama Variable Disini Yang ketiga Adalah Information Information Yang disini Adalah Economic Dan Yang Untuk Variable Y Adalah Attitude Towards Blah 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 Karena Terlalu Panjang Jadi Saya Tulis Titik-titik Saja Nah Untuk Selanjutnya Kita Ke Pengukuran Kita Rubah Semua Menjadi Scale Setelah Semua Menjadi Scale Kita Kembali Lagi Ke Data View Untuk Melakukan Uji Asumsi Klasik Kita Klik Analyze Lalu Regression Lalu Ke Linear Nah Disini Kita Copy Data Yang Variable X Ke Independence Lalu Yang Y Kita Ke Dependence Setelah Itu Kita Ke Statistik Nah Disini Kita Checklist Untuk Colonarity Diagnostik Fungsinya Adalah Untuk Menguji Normalitas Lalu Kita Ke Plots Disini Untuk Z Fred Red Kita Ke X Lalu Itu Kita Ke Y Nah Setelah Itu Kita Checklist Yang Normal Probability Plot Disini Juga Juga Adalah Untuk Menguji Datanya Lalu Klik Continue Selanjutnya Adalah Save Kita Pastikan Standardize Di residual Kita Checklist Lalu Continue Setelah Itu Kita Klik OK Nah Disini Akan Keluar Data Hasil Dari Uji Asumsi Klasik Data Tersebut Nanti Akan Berbagai Macam Bentuk Hasil Pengujian Ada Uji Normalitas Uji Multikulineritas Dan Uji Heteroskedasticitas Dan Ada Juga Uji Kolmogorob Smirnov Nah Dari Data Ini Kita Bisa Langsung Interpretasi Datanya Bagaimana Dari Hasil Pengujian Kita Nah Dari Data Ini Kita Bisa Copy Saja Ke Word Nah Disini Saya Punya Datanya Yang Sudah Saya Interpretasi Nah Selanjutnya Kita Akan Melakukan Interpretasi Data Karena Disini Saya Sudah Punya Hasil Output Berdasarkan Uji Yang Telah Kita Lakukan Disini Saya Memiliki Dari Uji Yang Pertama Itu Uji Instrument Nah Dari Uji Instrument X1 X2 X3 X4 Dan Y Itu Kita Sudah Memiliki Hasilnya Dan Sekarang Kita Akan Melakukan Interpretasi Data Nah Untuk Uji Validitas Sendiri Untuk Yang Tadi X1 X2 X3 X4 Dan Y Dinyatakan Valid Karena Nilai Signifikansi Dari Setiap Pertanyaan Itu Kurang Dari 0,05 Yang Tadi Telah Saya Sebutkan Juga Bisa Melihat Dari Bintang Bintang Itu Tandanya Berarti Valid Dari Setiap Pertanyaannya Selan Selanjutnya Disini Ada Data Hasil Output Uji Relabilitas Untuk X1 X2 X3 X4 Dan Y Dinyatakan Reliable Karena Nilai Alpha Itu Lebih Dari 0,6 NAMES X3 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 X4 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 Untuk yang selanjutnya kita interpretasi data dari uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas data. Kita lihat dari gambar yang plot ini. Nah kita dapat katakan data ini terdistribusi normal ketika titik-titiknya itu tersebar berada di sekitar garis diagonal. Seperti itu. Maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya data juga dapat terdistribusi normal dari tabel ini. Nah karena disini syaratnya itu dari nilai asum signifikannya kita itu mempunyai 0,2 artinya lebih besar dari 0,05. Data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multi kolonialitas. Disini saya sudah punya hasil outputnya. Nah kita lihat disini persyaratannya. Untuk uji multi kolonialitas sendiri. Nah disini kita bisa lihat dari nilai VIF-nya dari setiap variable ketika nilai ini. Kita punya disini sudah ada datanya di tabel VIF-nya itu. Yaitu persyaratannya jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance value-nya itu lebih dari 0,01. Maka data tersebut memenuhi kriteria atau tidak terjadi multi kolonialitas. Untuk selanjutnya kita akan melihat uji heteroskedasticitas. Kita dapat menginterpretasi data tersebut dengan syarat-syarat dari gambar tersebut. Kita lihat dari gambarnya syaratnya itu. Jika dari gambar tersebut data tersebut dot-dotnya atau gambar titik-titiknya itu tersebar di atas dan di bawah 0, maka tidak terjadi heteroskedasticitas. Untuk selanjutnya kita akan menginterpretasikan data untuk uji hipotesis yaitu dengan melihat uji F. Yang pertama uji F ini bisa kita lihat hasilnya dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka artinya ada pengaruh. Nah karena kita di sini datanya F hitungnya 125 dari sini yang lebih besar dari 0,177 yang saya dapat dari F tabel. Bisa dicari dari data F-nya sendiri atau dari Excel dengan menggunakan rumus sama dengan F titik INV. Nah di sini juga atau bisa dilihat dengan nilai signifikansi karena di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa setiap independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah dari setiap variable yang kita teliti di sini berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya adalah di sini ada uji T. Uji T sendiri sama di sini kita sudah punya tabelnya di bawah karena akan melihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah T hitungnya di sini dari setiap variable kita masukkan ke dalam tabel untuk disandingkan dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel yang artinya memenuhi kriteria berarti itu tuh datanya dari variable X1, X2, X3-nya itu berpengaruh terhadap Y. Untuk T tabelnya sendiri bisa dicari menggunakan melihat data dari T tabel atau dari Excel yaitu menggunakan rumus sama dengan T titik INV. Nah setelah itu kita lihat dari koefisien determinasi data sendiri kita di sini ada rumus KD sama dengan R kuadrat. Untuk R-nya sendiri kita ambil dari R square yaitu 0,62 atau sama dengan 62%. Nah yang terakhir di sini kita lihat persamaan regresinya. Untuk rumus persamaannya sendiri di sini kita sudah ada yaitu Y sama dengan 2,312 yang diambil dari konstan tabnya di situ. Dan untuk selanjutnya itu ditambahkan saja untuk nilai dari X1, X2, X3, dan X4-nya dari masing-masing konstan tab per variable. Nah jadi kita dapat Y sama dengan 2,312 ditambah 0,644 X1 dan selanjutnya tergantung dari jumlah variable yang kalian punya. Nah tiba lah kita di kesimpulan jadi dari hasil pengujian data dapat disimpulkan bahwa data variable X1, X2, X3, X4 itu berpengaruh terhadap Y. Nah jadi itulah hasil dari interpretasi data dan pengujian dari uji regresi linier berganda yang telah kita lakukan pengujiannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!